Ya Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan salam sejahtera buat kita semua kita bertemu kembali di dalam BFC iknat from home di hari Rabu malam dan saat ini kita masih bersama dengan Pak Gani Bapak Pendeta Gani Yono yang akan mengajar kita dalam rangkaian pertemuan kita di dua pertemuan yang lalu dengan pemahami tanda 666 terus juga mengenai neraka dan hari ini kita akan bicara soal surga jadi kita nggak hanya ngomong sampai neraka saja ya tetapi kita akan bahas soal surganya juga seperti apa dan ini akan dijelaskan oleh Pak Gani Wiono dan Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir supaya bisa menangkap seluruhan materinya dengan baik dan jika seandainya ada pertanyaan sekali lagi kita akan terbuka buat Bapak Ibu Saudara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan diskusi di kolom komentar YouTube channel BFC Menteng dan kami akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu Saudara jika ada pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu Saudara juga kalau seandainya ingin mengajak rekan-rekan yang lain untuk menyaksikan tayangan ini Bapak Ibu Saudara bisa memberikan informasi mengenai tayangan ini juga kepada rekan-rekan saudara keluarga supaya mereka juga memiliki pemahaman tentang topik malam ini dengan baik ya jadi Bapak Ibu Saudara bisa men-sharekan ini juga yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu YouTube channel BFC Menteng dan tekan tombol notifikasi supaya setiap informasi yang akan ditayangkan saudara bisa mendapatkannya terlebih dahulu oke dan kita akan berdoa untuk memulai BFC Ignat From Home pada malam hari ini saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Melki Lutang akan memimpin untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini silahkan Pak Melki Baik mari kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini untuk kami bertemu di dalam pengajaran kebenaran firmanmu yang akan disampaikan oleh hambamu Bapak Pendeta Gani Wiyono kami sangat bersyukur bahwa Anda terus menyatakan kebenaranmu bagi kami semua umatmu Tuhan malam hari ini kami berdoa biar pertemuan ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan engkau boleh menyatakan kebenaran pencerahan-pencerahanmu bagi kami umatmu Tuhan yang akan mendengarnya terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin 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 terima kasih Pak Melki ya minggu lalu kita sudah membahas seperti apa itu neraka nah hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Gani Wiyono seperti apa itu surga ya siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gani Wiyono untuk pengajaran malam ini ya salam salam malam kita akan langsung aja ke materi ke dalam pertemuan hari ini kita akan berbicara mengenai surga minggu yang lalu kita berbicara mengenai neraka kita akan berbicara mengenai surga saya akan share screen lebih dulu supaya bisa lebih jelas untuk menangkap presentasi saya oke mungkin judul presentasi saya pada malam ini adalah A Fresh Look at Heaven A Fresh Look at Heaven sebuah pemahaman yang segar mengenai surga nah sebelum saya bahkan bahas hal tersebut saya akan membahas lebih dulu pemahaman-pemahaman populer mengenai surga nah pemahaman populer mengenai surga yang pertama adalah surga itu adalah tujuan dan tempat terakhir dari jiwa-jiwa yang telah diselamatkan ini pemahaman yang paling populer surga adalah tujuan dan tempat terakhir dari jiwa-jiwa yang telah diselamatkan nah biasanya kita mendengar hal tersebut ketika kita berada di dalam sebuah event ibadah perkabungan ya dalam sebuah event ibadah perkabungan dan biasanya Pak Pendeta mengatakan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian tubuh yang terbaling kaku di dalam peti yang hari ini katakanlah kita bersama-sama akan kuburkan sebenarnya sudah kembali ke tempat yang Tuhan telah sediakan katakanlah bahkan kadang-kadang ada yang membuat semacam kecandaan kecil dikatakan bahwa rumah atau mansion rumah dari rekan kita yang terbaring kaku yang ada di hadapan kita itu sudah selesai jadi karena rumahnya sudah selesai maka dia dipanggil pulang nah sementara kita hal ini lah yang kerap kali kita dengar di dalam ibadah-ibadah perkabungan dan biasanya ayat yang kerap kali dipakai untuk mendasar hal tersebut adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 disana dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu nah ayat yang kita baca adalah sebuah rekaman dari percakapan Yesus dan murid-muridnya sebelum dia disalibkan sebagaimana dijadalah Yohanes dan disana Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi pergi untuk menyediakan tempat nah tempat inilah yang kemudian akan difahami oleh orang-orang percaya sebagai surga Yesus pergi ke surga dia akan menyediakan tempat secara kiasa dikatakan dia akan membuat rumah bagi kita rumah yang indah rumah yang boleh dikatakan akan tidak berkesudahan rumah yang tidak akan rusak rumah yang bernilai kekal nah itu lah dan semua orang yang percaya suatu hari jika rumah itu sudah jadi akan tinggal disana selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan nah itulah pemahaman populer yang kerap kali kita dengar jadi gagasan utama yang muncul disini adalah ketika kita mendengar kata-kata seperti itu di dalam ibadah-ibadah perkabungan jadi puncak keselamatan dari Kristiani itu adalah meninggalkan dunia ini dan pergi ke surga jadi surga disini dipahami sebagai tujuan dan tempat terakhir dari orang percaya dan hal ini jelas sekali menyapa di dalam lagu-lagu yang kerap kali kita dengar rumahku ada di dalam surga tempat yang kudus dan mulia dan itu sebuah lagu lama yang luar biasa sebenarnya tapi saya tidak mau mengkritik iramanya atau apanya tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi disini adalah apakah betul bahwa puncak dari keselamatan Kristiani itu meninggalkan dunia dan pergi ke surga nah itu nanti akan kita bahas dalam pembahasan pada malam ini jadi kalau kita melihat gagasan semacam ini puncak dari keselamatan Kristiani itu meninggalkan dunia dan pergi ke surga jadi implikasinya adalah puncak keselamatan Kristiani itu hanya berkaitan dengan jiwa dan roh karena pada dasarnya surga adalah tempat dimana ya hanya ada istilahnya aspek spiritual saja tidak ada bodi disana tidak ada tubuh disana tidak berkaitan dengan tubuh disana nah jadi implikasinya ya kalau kita pahami bahwa surga itu adalah puncak dari keselamatan Kristiani maka dengan demikian ya tentu saja ya puncak dari keselamatan Kristiani itu hanya berkaitan dengan jiwa dan roh tidak berkaitan dengan tubuh nah ya yang kedua pemahaman populer mengenai surga adalah surga itu adalah sebuah tempat yang begitu kudus dan begitu rohani namun sepertinya agak menutun dan bisa jadi membosankan nah jadi kerap kali kita membayangkan surga adalah sebuah tempat dimana ada cahaya yang demikian cemerlang semuanya pakai baju putih tidak ada warna-warni disana semuanya pakai baju putih nah kemudian kesan yang muncul disana di surga kita hanya praise and worship hanya menyembah Tuhan dan that's all nah hal inilah yang kerap kali menjadi batu sandungan bagi beberapa orang terutama generasi millennials yang kerap kali bertanya hanya itu saja apa hanya itu top kalau hanya itu top begitu monoton begitu membosankan bahkan beberapa beberapa film Hollywood mengungkapkan mengungkapkan ketidaksenangannya dengan gagasan yang begitu monoton ini salah satu film yang cukup populer mengenai surga atau terkait dengan surga adalah sebuah film yang berjudul Michael ya jadi Michael ini bercerita tentang seorang malekat yang dihukum oleh karena dia melakukan kesalahan malekat itu diperankan oleh John Travolta dan kemudian diberi kesalahan dia dihukum dihukum artinya apa dihukum dia ditaruh di dunia dia ditaruh di bumi dan apa yang kesan apa yang dia dapat sesudah dia punya pengalaman pengalaman sebagai dalam tanda kutip hukuman di dalam dunia ini jadi kesan yang muncul adalah bahwa kehidupan di dunia ini terlepas dari kesengsaraan terlepas dari kesedihan di pesan dari film itu ternyata masih lebih menarik ketimbang kehidupan di surga yang boleh dikatakan mungkin kelihatannya begitu peaceful kelihatannya begitu penuh dengan dengan-damaian tetapi kok begitu monoton ya jadi ini kesan yang muncul jadi bagi orang-orang yang kritis khususnya generasi Melaniel ya presentasi mengenai surga yang kerap kali ditampilkan oleh gereja-gereja saat ini tampaknya kurang begitu menarik kurang begitu menarik lalu pertanyaannya adalah apakah memang surga itu memang begitu apakah pengajaran alkitab mengenai surga itu memang monoton atau kurang menarik seperti yang mungkin saudara pernah dengar di dalam seminar seminar atau presentasi-presentasi yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan saya pikir tidak demikianlah nah ini akan kita lihat nanti ketika kita mengeksplor lebih jauh mengenai pemahaman mengenai surga dari sulit pandang alkitab dan dari sulit pandang teologi kristian nah jadi dikatakan pemahaman mengenai surga seperti itu yang begitu boring itu yang begitu boring tersebut sampai mengatakan sampai sampai membawa seorang ilmuwan seorang novelis science fiction atau fiksi ilmiah namanya Isaac Esimov dia mengatakan aku tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah mati karena itulah aku tidak harus menghabiskan hidupku dengan takut akan terakah dan lebih lagi takut akan surga ini yang dikatakan oleh Isaac Asimov Isaac Asimov mengatakan aku tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah mati karena itulah aku tidak harus menghabiskan sisa hidupku dengan takut akan terakah dan lebih lagi takut akan surga jadi Isaac Asimov tidak percaya akan kehidupan lebih mati jadi kalaupun kehidupan sesudah mati itu ada bagi Isaac Asimov neraka jauh lebih atraktif ketimbang surga surga yang dia dengar melalui presentasi-presentasi di gereja tampaknya begitu membosankan lalu sekali lagi pertanyaannya apakah memang demikian tapi saya rasa kalau kita belajar sungguh-sungguh mengenai Alkitab kita belajar sungguh-sungguh mengenai teologi Kristen memang tidak harus demikian oke itulah sebabnya pada hari ini kita akan melihat lebih dekat pemahaman Alkitab mengenai surga bagaimana sih Alkitab memahami surga itu nah disini kita melihat bahwa pemahaman mengenai surga itu adalah sesuatu yang sukar bukan hanya surga tapi semua pemahaman agamawi atau kalaupun kita tidak menggunakan semua pemahaman agam kalau kita menggunakan sebagian besar sebagian besar konsep-konsep agamawi itu akan sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata nah jadi itulah sebabnya sebelum saya masuk lebih jauh mengenai pemahaman mengenai surga saya ingin mengutip kata-kata dari seorang filsuf yang bernama Ludwig Wittgenstein mengatakan adalah justru mungkin boleh-boleh katakan vocab kita kata-kata kita jauh lebih lagi kurang memadai aroma kofi saja kita tidak bisa untuk punya kosa katanya nah nah jadi kalau anda saya tanya aroma kofi itu seperti apa sih pasti anda tidak bisa mengambil satu kata yang ada di kamus oh aroma kofi itu ini enggak anda bisa mengatakan manis ketanyaannya apakah manisnya sama dengan manisnya gula tentu saja berbeda nah jadi sampai hari ini kita tidak tahu kata yang tepat untuk melukiskan aroma kofi nah jadi kalau anda bertanya kepada saya aroma kofi itu seperti apa sih pak saya mengatakan kalau anda tidak bertanya saya tahu itu tapi kalau anda bertanya saya tidak tahu itu kita tahu aroma kofi kita bisa membedakannya dari aroma-aroma yang lain kita bisa membedakan aroma kofi katakanlah dari aroma mint tapi kalau untuk menggunakan satu kata untuk melukiskan aroma kofi itu apa kita enggak bisa enggak ada kata-kata itu jadi kalau anda tidak bertanya jadi kalau anda bertanya kepada saya aroma kofi itu apa pak sekali lagi saya jawab kalau anda bertanya saya enggak bisa jawab tapi kalau anda tidak bertanya saya tahu aroma kofi itu seperti apa jadi ini sebuah ilustrasi yang menarik manusia itu punya keterbatasan untuk mengungkapkan aroma kofi apalagi untuk mengungkapkan atau berkata-kata mengenai Tuhan dan hal-hal yang terkait dengan Tuhan tentu mereka memiliki keterbatasan itulah sebabnya kalau kita berbicara mengenai surga bahasa teraka Tuhan bahasa-bahasa yang dipakai harus dipahami bukan bahasa-bahasa literal bukan bahasa-bahasa harafiah tetapi bahasa-bahasa simbolis bahasa-bahasa analogi yang digunakan untuk Tuhan dan hal-hal yang terkait dengan Tuhan oke itu tadi terjemahan daripada Wittgenstein kita saja belum punya kosa kata untuk melukiskan aroma kofi jadi dengan cara bagaimana lagi kita harus berbicara mengenai Allah nah jadi kalau kita berbicara mengenai realitas yang terkait dengan agama seperti Tuhan, keselamatan, surga, neraka, dan lain dan lain-lain yang kita lihat di dalam kitab suci adalah karena realitas itu begitu sukar untuk dilukiskan di dalam satu simbol atau satu analogi jadi kerap kali penulis-penulis kitab suci itu menggunakan berbagai macam simbol berbagai macam analogi untuk mempresentasikan sebuah keberadaan entah itu Tuhan entah itu neraka entah itu keselamatan entah itu surga ya karena sekali lagi bahasa manusia sangat terbatas sekali untuk mengungkapkan keberadaan yang luar biasa seperti itu kalau kita berbicara mengenai Tuhan contohnya di dalam Alkitab itu banyak sekali digunakan kata-kata Tuhan digambarkan sebagai Bapak Tuhan digambarkan sebagai Perisai Tuhan digambarkan sebagai Gunung Batu Tuhan digambarkan sebagai Kembala yang baik Tuhan digambarkan sebagai suami yang setia dan lain-lain sebagainya nah itu kalau kita berbicara mengenai keselamatan keselamatan itu digambarkan dengan berbagai macam gambaran keselamatan digambarkan seperti penebusan penebusan di pasar budak ada seorang budak yang dijual kemudian ditebus dibeli kembali untuk dijadikan orang perdeka itu gambaran keselamatan dan ada banyak lagi gambaran-gambaran keselamatan demikian juga kalau kita berbicara mengenai gambaran mengenai surga itu enggak satu gambaran mengenai surga di dalam kitab suci itu ada beberapa macam makanya saya menggunakan disini beberapa images beberapa gambar beberapa beberapa lukisan figuratif lukisan kiasan untuk surga yang terdapat di dalam kitab suci kita nah mari kita lihat sekarang lukisan yang pertama yang cukup populer mengenai surga itu terdapat dalam Yones 14 ayat 2 lukisan yang dipakai disana adalah tempat tinggal kata Yunani yang dipakai untuk tempat tinggal ini adalah mune atau monai ini yang tadi kita baca Yones 14 ayat 2 di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu jadi surga ini digambarkan sebagai tempat tinggal nah sekarang saya ingin memperdalam lebih jauh lagi mengenai arti kata moni nah moni itu dalam bahasa Yunani itu difahami sebagai tempat berhenti tempat peristirahatan sementara di mana para traveler berhenti sejana untuk beristirahat dan mendapatkan pemulihan kekuatan itu sama seperti sutara melakukan perjalanan ke Bali dengan driving car atau dengan mengendarai mobil sendiri nah perjalanan dari Jakarta ke Bali tentu sulit untuk dicapai di dalam waktu kadanglah 8 jam 10 jam gak mungkin paling tidak anda lebih dari 25 jam dalam menggunakan kendaraan roda 4 nah di dalam perjalanan menggunakan roda 4 itu anda bisa jadi berhenti di Surabaya atau berhenti di Semarang untuk beristirahat mengatakanlah anda mencari hotel dan anda beristirahat di situ nah hotel di sinilah gambaran dari moni tempat beristirahat sementara nah itu kalau digambarkan dengan situasi abad ke-21 kalau dalam situasi abad pertama ya sama ya banyak traveler melakukan perjalanan bukan dengan car tapi mungkin bisa jadi mereka berjalan kaki bisa jadi mereka menggunakan kereta kuda dan ketika mereka melakukan perjalanan jauh ada waktu-waktu tertentu dimana mereka harus beristirahat di sebuah tempat di sebuah penginapan bisnis penginapan itu bisnis yang sudah berjalan ribuan tahun mereka tinggal di sebuah tempat penginapan mereka makan, minum, tidur di sana tetapi mereka tidak tinggal selama-lamanya di sana nah keesokan harinya ketika mereka sudah segar mereka sudah selesai beristirahat sudah selesai makan dan minum pagi mereka akan melanjutkan jalan perjalanan mereka ke tempat tujuan akhir mereka nah disinilah kita melihat bahwa moni disini berarti tempat berhenti tempat peristirahatan sementara nah kata inilah yang digunakan untuk itu di rumah bapakku banyak tempat tinggal di rumah bapakku banyak moni jadi gagasan yang tidak digarisbawahi disini adalah surga itu adalah sebuah tempat sementara bukan sebuah tempat yang sifatnya final bukan final destination bukan tujuan akhir surga adalah sebuah tempat sementara dan yang kedua surga adalah sebuah tempat istirahat sebuah tempat istirahat adalah resting place nah itulah gagasan dibalik kata moni ini oke nanti kita akan melihat implikasinya namun sebelum itu kita akan melihat images atau gambaran yang kedua mengenai surga yang dipakai di dalam kitab suci gambaran yang kedua mengenai surga yang dipakai di dalam kitab suci adalah firdaus kata firdaus ini muncul paling tidak dua kali dalam kitab suci terdapat di dalam lukas 23 dan 43 dan 2 korintus 12 ayat yang keempat di dalam lukas 23 dan 43 dikatakan kata yusuf padanya aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam firdaus nah itu bagian yang pertama kemudian kita akan melihat kata-kata ini berbicara mengenai pengalaman Paulus ketika dia mengalami rapture mengalami pengangkatan ia tiba-tiba diangkat ke firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak boleh terkatakan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia ya jadi inilah dua kali kemunculan kata firdaus di dalam kitab suci lalu apa sih sebenarnya firdaus itu arti dari kata firdaus itu sendiri di dalam bahasa Yunani digunakan kata paradisos paradisos itu kata untuk firdaus dalam bahasa Yunani kata paradisos ini tampaknya berasal dari bahasa Persia dalam bahasa Persia ada kata paradida yang artinya di dalam bahasa Persia kuno itu taman terduduk atau taman para raja jadi biasanya dulu di istana-istana raja-raja yang boleh dikatakan agung mereka memiliki taman-taman yang tertutup tidak boleh sembarangan orang masuk di sana taman-taman yang tertutup itu biasanya didesain dengan demikian indah luar biasa indah untuk melukiskan atau untuk menolong Anda berimajinasi mungkin saya tampilkan gambar semacam ini tapi mungkin gambarannya jauh lebih indah daripada apa yang Anda lihat ini hanya sekedar untuk membantu Anda berimajinasi kemudian kalau kita lihat di dalam kitab suci firdaus tadi kita lihat di dalam Inji Lukas itu menunjukkan pada tempat kediaman jiwa-jiwa orang mati karena disana kan konteksnya berbicara mengenai orang kaya dan Lazarus orang kaya yang tersiksa di Heides dan Lazarus bukan, sorry, sorry, saya agak mess up di sini jadi firdaus di dalam Inji Lukas itu menunjukkan pada tempat kediaman orang-orang mati tadi saya berbicara mengenai orang yang mati di sebelah di sebelahnya Yesus dan kemudian Yesus mengatakan hari ini engkau bersama-sama dengan aku ke firdaus jadi hari ini engkau bersama-sama dengan aku ke firdaus jadi pesan yang muncul di sini atau gagasan yang muncul di sini adalah firdaus di dalam Inji Lukas ini menunjukkan pada tempat kediaman orang-orang mati penyamun yang disalib di sebelah Yesus dikatakan oleh Yesus hari ini engkau bersama-sama dengan aku di firdaus itu berarti ketika dia mati dia tidak akan pergi ke sembarangan tempat tapi dia akan pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan nama firdaus ke tempat kediaman jiwa-jiwa orang mati nah gagasan ini, gagasan semacam ini jadi firdaus sebagai tempat kediaman jiwa orang-orang mati untuk apa di sana itu adalah sebuah tempat sementara sebuah tempat sementara karena suatu waktu nanti tubuhnya akan disatukan kembali dengan rohnya pada hari kebangkitan besar yang terjadi pada hari kiamat nah gagasan semacam ini itu berarti bahwa firdaus dipahami sebagai intermediate state sebagai tempat antara intermediate state disini ada bukanlah sebuah gagasan baru karena di dalam literatur-literatur antar perjanjian seperti di dalam kitab 1 HENOP 22 sudah ada gagasan semacam itu mengenai surga tingkat yang ketiga nah gagasan surga bertingkat-tingkat ini karena tampaknya bukan gagasan yang asing di dalam diri orang-orang Yahudi kuno gagasan yang serupa bisa kita jumpai di dalam kitab 2 HENOP di dalam kitab 2 HENOP surga digambarkan punya tingkat 7 kadang-kadang gambarannya bisa lebih dari itu bisa punya 10 tingkat tapi yang ingin saya tekankan disini adalah gagasan apa yang tidak digarisbawahi ketika kita mendengar kata firdaus gagasan yang tidak digarisbawahi disini adalah surga itu adalah tempat sementara intermediate state dan yang kedua surga adalah tempat istirahat yang menyenangkan gambaran sebuah kebun, taman, garden nah itu yang ketiga kita akan berbicara mengenai gambaran surga digambarkan sebagai New Jerusalem Jerusalem baru sebagai kota yang turun dari langit kita membaca di dalam Wahid 21 E2 dan aku melihat kota yang kudus Jerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya nah disini kita melihat surga digambarkan seperti sebuah kota city city that came down jadi city yang descended yang turun dari tanda kutip atas ke bawah jadi menarik sekali kalau kita lihat disini jadi kota kudus itu surga itu turun turun kemana? turun ke bumi jadi kalau anda lihat di dalam imageri atau di dalam kiasat ini puncak dari keselamatan Kristen bukanlah kita terangkap dan dibindahkan ke surga selama-lamanya kalau kita melihat versinya Yohanes di dalam Wahyu tadi yang terjadi justru kebalikannya kota kudus surga yang turun dari langit dan menyatu dengan bumi jadi bukan kita yang dibawa ke surga tapi surga yang menyatu dengan kita di bumi itulah gambarannya bukan kita yang terangkap tetapi surga yang turun ke bawah nah itu yang menarik sekali kadang-kadang yang kita dengarkan justru kebalikannya main point dari gagasan ini adalah keselamatan itu jauh lebih luas dan lebih komprehensif ketimbang menyelamatkan jiwa manusia bahkan manusia saja keselamatan itu wang lingkupnya holistik tubuh jiwa dan roh dan keseluruhan tata penciptaan yang telah jatuh bukan hanya manusia semata nah ini main point di gagasan itu seperti itu kota kudus itu turun menyatu menyatu dengan manusia menyatu dengan dunia yang telah ditebus yang telah disempurnakan pada saat ketatangan kristus kali yang kedua nah disini kita melihat bahwa keselamatan itu bukan hanya menyentuh aspek rohani saja jadi seringkali kita mendengar lagu-lagu mengenai keselamatan itu yang ditekankan hanya aspek rohaninya saja jadi ini one sided ini hanya satu sisi keselamatan yang sempurna yang akan dialami oleh manusia di masa depan adalah keselamatan yang ruang lingkupnya holistik tubuh jiwa dan roh itulah sebabnya di dalam pengakuan man rasuli dikatakan aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal kebangkitan tubuh siasacai yang ditebus tapi seluruh ciptaan ditebus bumi dan segala isinya ditembus itu hal yang sangat menarik sekali persis seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Romah Pasal 8 Nah, ini Romos 8, 22 dan 23 Mengatakan sebab kita tahu bahwa sampai sekarang Sekarang makhluk bersama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa sakit, segala makhluk Bukan hanya manusia Dan bukan hanya mereka saja Tetapi kita yang telah menerima karunia Seulung, kita juga mengeluh dalam hati kita Sambil menantikan pengangkatan Sebagai anak, yaitu pembebasan Tubuh Kita Jadi di sini Romos memperluas Ruang lingkungan keselamatan, bukan hanya Berbicara dengan manusia Tapi juga makhluk-makhluk non-human Nah, implikasi Dari temuan-temuan kita ini Lalu apa implikasinya Gambaran-gambaran Yang sudah kita pelajari ini berbicara dengan apa Dengar sejauh ini mungkin keliru Kekasan yang mengatakan bahwa surga Sebagai final destination Nah, itu perlu Digugat Nah, kalau kita belajari Dengan lebih serius alkitab Kita mendapatkan kenyataan Kita mendapatkan realitas Surga adalah sebuah, dalam tanda kutip, tempat sementara Ingat kata Muni tadi Ingat kata Firdaus tadi Dan surga itu menjadi semacam transit Bagi pribadi-pribadi Yang sedang menanti Kebangkitan tubuh Jadi surga itu seperti tempat transit Sama seperti Anda yang mau berangkat ke Papua Sebagai tujuan akhir Anda harus transit di Makassar Nah, surga itu seperti Dalam tanda kutip Makassar Bukan final destination Final destination-nya ada di Sorong Final destination kita ada di mana? Final destination kita ada di langit dan bumi yang baru Dengan tubuh kebangkitan Dan itulah yang dikatakan Di dalam Filipi Pasal 2 Ayat 20 dan 21 Sebab keluargaan Kita adalah Dan dari situ Di situ Kita menanti Jadi Sama seperti kita hari ini Menantikan kedatangan Kristus Jiwa-jiwa yang sudah meninggal Jiwa-jiwa orang percaya yang sudah meninggal Di surga pun saat ini sedang menanti Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus Untuk apa? Untuk membangkitkan tubuh mereka yang sudah mati Sama seperti kita menanti kedatangan Kristus Untuk Agar Supaya kita bisa mengalami Perubahan Dari tubuh yang dapat binasa Menjadi tubuh yang tidak dapat binasa Dari tubuh yang hina Kepada tubuh yang mulia Yang disebut dengan nama tubuh kebangkitan Jadi sama-sama kita menanti Di bumi kita menanti Rekan-rekan kita yang sudah mendahului Kita di surga pun juga sudah menanti Juga menanti Menanti kedatangan Tuhan Kalian kedua Saat di mana mereka mendapatkan tubuh kebangkitan Jadi sekali lagi Surga hanyalah tempat sementara Tempat transit Bukan destinasi akhir Destinasi akhir Dari orang-orang yang diselamatkan Adalah kebangkitan tubuh Di mana tubuh-tubuh yang dibangkikan Ini nanti akan ditampatkan Di dalam langit dan bumi yang baru New heaven and earth Jadi Kalau kita lihat Semua orang Akan mengalami hal seperti ini Kalau mereka harus Menjalani fase kematian Karena Kristus belum datang Nah ini yang akan terjadi Jadi seseorang mati Dikuburkan Nah itu Jadi tubuhnya hancur Jadi tanah Nah sementara Ronya Waiting in the garden Ronya menanti Di dalam tempat sementara itu Yang kita sebut dengan Firdaus Yang kita sebut dengan surga Menanti di sana Menanti apa? Menanti physical resurrection Menanti kebangkitan tubuh Yang akan Dialami pada waktu Kristus datang Kali yang kedua Jadi Kurang lebih Inilah Fase-fase kehidupan Manusia Jadi Ada kehidupan Fana di dunia ini Nah Dan ketika kita mati Ada dua Tempat Yang harus kita jalani Kalau kita mati Sebagai orang percaya Itu ada Surga Kalau kita mati Sebagai orang yang tidak percaya Kita masuk ke Hades Dan Dan berakhirnya Ketika Kristus Dan kembali Semua orang akan Dipangkitkan Semua orang mati Akan dipangkitkan Dan yang percaya Akan Mendapatkan tubuh Penghukuman Yang kita kenal Dengan nama Neraka Atau Hell Nah Yang kedua Implikasi dari temuan kita Gagasan keselamatan Kristen Yang platonik Platonik Ya Platonik itu Hanya berfokus pada jiwa Atau Roe saja Itu juga perlu Dibongkar Jadi selama ratusan tahun Gagasan Gereja Nah itu Sangat dipengaruhi oleh Pengajaran Platon Platon Mengajarkan Bahwa Ada Rana Yang lebih rendah Rana yang lebih rendah Sifatnya fisikal Fisik Sekuler Dan ada Rana yang lebih tinggi Yang sifatnya Sakral Dan itu terkait Dengan spirit Terkait dengan Terkait dengan roh Terkait dengan sesuatu Yang kekal Nah itu Menurut Platon Roh Itu Bah Kalau sebabnya Bagi Platon Keberadaan Di dunia ini Kan Menjadi Menjadi kita Yang hidup Di dunia ini Adalah Digambarkan Bahwa tubuh Tubuh kita itu Seperti penjara Bagi jiwa kita Nah ketika kita mati Itulah penjara itu Hancur Dan roh itu Bebas Nah inilah pemahaman Mengenai Tubuh dan jiwa Di dalam pemikiran Plato Di dalam pemikiran Plato Tubuh itu jelek Jiwa itu Agung Jiwa itu Kudus Jiwa itu Sakral Ya intinya Begitulah Dan ini cukup Mempengaruhi Kekristenan Selama ratusan Tahun Jadi selama ratusan Tahun kita Lihat Ada kecenderungan Untuk Istilahnya Underestimate Atau Undermine Atau istilah Meremehkan Nah Tidak menganggap Penting Aspek Badannya Dari seorang Manusia Hal ini Bisa kita lihat Secara Ketat sekali Secara kuat sekali Contohnya Di dalam tradisi Katolik Di dalam tradisi Katolik Khususnya Di dalam kehidupan Para biarawan Dimana disana Ada penyangkalan Hal-hal yang terkait Dengan tubuh Contohnya Para biarawan Tidak boleh menikah Karena menikah Itu terkait Dengan aktivitas seksual Aktivitas seksual Itu adalah aktivitas Yang istilahnya Memuaskan Tubuh Dan hal ini Dianggap Sebagai sesuatu Yang Tidak baik Karena Ya itu Karena pengaruh Daripada pelatung Tubuh Dianggap Sebagai sesuatu Yang Buruk Sementara Roh Dianggap Sebagai sesuatu Yang Bahkan Di dalam tradisi Tradisi Biarawan Biarawan Yang sangat Istilah yang boleh Keren Memiliki kehidupan Asketis Yang sangat ekstrim Seperti kehidupan Seorang yang namanya Simeon Di kanan Katakan bahkan Dia rela Makan dengan Makanan yang minimal Dia tinggal Di Sebuah tonggak Bertahun Tahun Tahun Namanya Sampai Tubuhnya Itu Membusuk Pada waktu Dia masih hidup Sampai dikatakan Bahwa tubuhnya Itu penuh Dengan belatung Nah Karena Dan dia Mengatakan Ya It doesn't matter Itu Tidak masalah Dengan hal tersebut Dan Dia percaya Dia Dia percaya Sedang mengalapkan Sesuatu yang baik Ini bagaimana Kita melihat Pemahaman Platonik ini Sangat-sangat Kuat sekali Mempengaruhi Gereja Kristen Jadi itulah sebabnya Gagasan dengan Keselamatan akhir Itu hanya Dipahami sebagai Sesuatu yang Rohania belaka Yaitu Pergi ke surga Pergi ke surga Dimana Dimana Disana Aspek Badannya Boleh dikatakan Hampir Tidak Tisinggung Sama sekali Nah Ini Jadi Setelah Kita belajar Mengenai Pemahaman Mengenai Surga Pada hari ini Kita kan tahu Bahwa klimaks Dari keselamatan Kristiani Bukanlah Jiwa-jiwa Tanpa tubuh Di surga Melainkan Jiwa yang Menyatu Dengan tubuh Kebangkitan Yang berdiam Di langit Dan Bumi yang Baru Itulah Yang menjadi Klimaks Jadi klimaksnya Bukan jiwa-jiwa Tanpa tubuh Yang ke surga Bukan Klimaksnya Adalah Kebangkitan Tubuh Nah Itu loh Ini yang perlu Untuk Difahami Nah Lalu apa Implikasinya Dalam kehidupan Kita sehari-hari Ini yang saya sebut Living in the light of the future Hidup dalam Perang masa depan Masa depan kita Itu bukanlah Masa depan Yang istilahnya Mengecilkan Arti dari tubuh Tubuh Dipandang Sama pentingnya Dengan roh Nah itulah Itulah Tubuh dibangkitkan Kalau tubuh Tidak penting Ngapain Surga Hanya jadi Tempat sementara Wah itu loh Jadi Dari Apa yang kita Pacari disini Akan Menjadi semacam Terang Bagi kita Untuk Hidup Pada hari ini Jadi Masa depan kita Itu Menjadi semacam Terang Supaya kita bisa Hidup Dengan kata lain Walaupun kita disini Hari ini Masih hidup Di muka bumi Yang tidak sempurna Tapi kita mengusahakan Seolah-olah yang sempurna Itu sudah Kita hidupi Kita alami Hari ini Itu berarti apa? Hidup dan pelayanan kita Harus seimbang Bukan hanya jiwamu Yang harus Kepedulikan Tubuhmu juga harus Kepedulikan Nah ini yang penting Sekali Jadi banyak orang Kristen Yang hanya peduli jiwa Tubuhnya Enggak dibudulikan Doanya lima jam Olahraganya Kurang dari lima menit Nah itu Orangannya tidak memiliki Dia tidak sehat Dia tidak sehat Dan bisa jadi Mungkin secara manusia Dia dengan tangan-tangan Wafat belum waktunya Nah itu Walaupun mati hidup Tangan Tuhan Tapi kita juga punya tanggung jawab Nah disinilah Jadi Seimbang Kebalikannya juga tidak boleh Kebalikannya Nyepuse Kebalikannya itu artinya Bahwa Dia terlalu care Terlalu peduli dengan tubuh Tetapi Tidak peduli dengan jiwa Ada orang yang Olahraga Habis-habisan Menyediakan waktu Olahraga Sampai Katakanlah Dua-diga jam sehari Tapi tidak pernah sembahyang Tidak pernah baca Alkitab Ini juga salah Jadi Kita harus melihat Bahwa Baik jiwa Baik tubuh Itu perlu dipelihara Karena Puncak dari keselamatan kita Bukan hanya jiwa saja Bukan hanya tubuh saja Tapi Semuanya Holistik Menyatu Tubuh jiwa dan roh Nah Itu dalam kaitannya Dengan kehidupan kita pribadi Sebagai seorang manusia Nah Kemudian Misi Kristiani Misi Kristiani Seharusnya menjadi Misi yang holistik Bukan hanya Misi yang platoni Misi yang holistik Yaitu Misi yang menyentuh Semua aspek Dari kehidupan manusia Bukan hanya Jiwanya saja Yang dipedulikan Tapi tubuhnya Juga Dipedulikan Bukan hanya Memberitakan kabar baik Mengenai keselamatan Tapi juga Membawa berita baik Bahwa orang-orang yang lapar Dikasih makan Orang-orang yang kurang sehat Disebutkan dengan Pertolongan medis Jadi Misi Kristiani Menjadi misi Yang holistik Bukan hanya Misi Yang Platonik Jadi Ini yang harus Kita perhatikan Dengan baik-baik Jadi Jangan hanya Memberi makan Jiwa Tapi Berilah makan Perut-perut yang lapar Jangan hanya Sembukan jiwa yang sakit Sembukan juga Tubuh-tubu yang sakit Jangan hanya Peduli Kepada jiwa-jiwa yang Wiskin Tapi juga Pedulikan Tubuh-tubu yang Wiskin Inilah misi Kristiani Yang holistik Tidak boleh Platoni Kalau Platoni Itu hanya peduli Pada jiwa saja Melarat Tidak apa-apa Yang penting Jiwanya selamat Lapar Tidak apa-apa Mati kelaparan Tidak apa-apa Yang penting Jiwanya selamat Itu misi Yang Platoni Kalau kita belajar Di kehidupan Yesus Bukan seperti itu Yang kita lihat Di dalam kehidupan Yesus Yang kita lihat Adalah Bahwa Yesus Peduli Peduli Pada Aspek rohani Dan pada Aspek jasmani Dari orang-orang Yang dilayani Nah Oke Yang ketiga Gagasan mengenai surga Sebagai sebuah tempat Yang dingin Dan membosankan Juga perlu Dibongkar Nah itu Seperti yang tadi Saya singgung sedikit Di dalam film John Trafal Apa yang judulnya Michael Nah itu Yang menggambarkan Surga sebagai Sebuah tempat Yang damai Saya damai Kudus Saya kudus Tapi begitu Monotone Kurang menarik Pakaiannya Semua orang Sama Seperti Pantai Aswan Nah Nah ini Kadang-kadang Kurang menarik Tapi pertanyaannya Apakah memang Begitu Apakah memang Surga Seperti pesan Daripada Film ini Film Michael ini Surga Ada tempat Yang kudus Begitu rohani Dingin Kurang brutalitas Dan membosankan Beda dengan Bumi Tempat yang Duniawi Penuh Dosa Tapi pada saat Yang sama Penuh vitalitas Dan juga Cita Apakah seperti itu Surga itu Seorang teolog Yang bernama Jerry Wals Mengatakan Dalam salah satu Karyanya Dikirim ke surga Itu Adalah seperti Mendapat hukuman Mati Abadi Bukannya Pahala Abadi Karena hanya Berhadapan dengan Sesuatu yang Begitu Menutun Kurang vitality Lack of joy Hanya ada Praise and worship Film ini Saya lagi Merefleksikan Pemikiran populer Yang banyak Dianut oleh Orang-orang percaya Merangkul surga Berarti menolak Atau membelakangi dunia Yang mendasari Pemikiran semacam ini Adalah kerancuan Di dalam memahami Dua kekasan Yang muncul Dari kata spiritual Saya jelaskan Kalau kita berbicara Mengenai Spiritual Atau berkata Sesuatu yang spiritual Sebenarnya Ada dua macam Arti di sana Arti yang pertama Spiritual itu berarti Sesuatu yang Sifatnya non-materi Ala Itu spiritual Ala Itu roh Dresultnya dikatakan Ala itu roh Orang siapa Menyembah dia Harus menyembah dia Dalam produk kebenaran Malekat itu roh Jiwa Itu adalah Sesuatu yang spiritual Malekat Adalah sesuatu yang spiritual Ala Adalah sesuatu yang spiritual Non-materi Bukan materi Nah Yang materi itu apa? Yang materi itu ya Katakanlah badan Badanku Badanmu Yang bisa dirabah Itu adalah Materi Sepak bola Orang yang bermain Sepak bola Itu materi Ayam goreng Yang kita gigit Dan kita nikmati Dengan lidah kita Itu materi Jadi gagasan yang pertama Dari kata spiritual Itu adalah Sesuatu yang Non-materi Arti yang kedua Dari kata spiritual Itu berarti Sesuatu yang Sejalan Atau tidak Bertentangan Dengan keanda Allah Sesuatu yang Memuliakan Allah Itu yang disebut Dengan spiritual Sesuatu yang Rohani Contohnya apa? Anda berpuasa Itu adalah Sesuatu yang Spiritual Sesuatu Yang sejalan Anda berdoa Dengan sungguh-sungguh Berdoa Dengan hati tulus Itu adalah Sesuatu yang Spiritual Anda memberi Dengan ketulusan Tanpa ada motivasi Macem-macem Itu dikatakan Anda sedang melakukan Sesuatu yang spiritual Jadi gagasan Atau arti yang kedua Dari kata spiritual Ini adalah Sesuatu yang Sejalan Searah Tidak bertentangan Dengan kehendak Allah Yang penting Untuk dilihat Di sini adalah Sesuatu yang Spiritual Di dalam gagasan satu Dalam gagasan satu Itu spiritual artinya Nomateri Dalam gagasan dua Spiritual artinya Sesuatu yang memuliakan Allah Yang penting untuk Dilihat di sini adalah Sesuatu yang Spiritual Itu belum tentu Belum tentu Spiritual Dalam Sesuatu yang spiritual Dalam gagasan pertama Belum tentu spiritual Dalam gagasan yang kedua Contoh Setan Dan roh-roh jahat Kalau kita gunakan Gagasan yang pertama Itu jelas Spiritual Rohani Karena apa? Karena mereka Normateri Namun Kalau kita Gunakan pengertian yang kedua Spiritual Dalam pengertian sesuatu Yang Menyenangkan hati Allah Sesuatu yang Jalan-jalan dengan hati Allah Sudah pasti Setan itu Tidak memenuhi kriteria yang kedua Nah Demikian pula Sebaliknya Sesuatu yang Spiritual Dalam gagasan yang kedua Belum tentu spiritual Menurut gagasan yang pertama Nah Contohnya apa? Makan Makan sudah pasti Tidak bisa dirilai spiritual Menurut gagasan yang pertama Karena makal itu terkait Dengan sesuatu yang materi Anda makan ayam goreng Itu terkait dengan Sesuatu yang materi Tetapi Walaupun Tidak spiritual Di dalam gagasan yang pertama Tetapi Bisa jadi Spiritual Di dalam gagasan yang kedua Engkau makan Karena apa? Yang sedang mengikuti Kehendak Allah Dalam pengertian apa? Karena kalau Anda Tidak makan Anda Istilahnya Menganggap Merusak tubuh Anda Nah Itu Anda makan Dalam kaitannya Untuk memastikan Bahwa tubuh Yang menjadi baik Allah ini sehat Itu kan sesuatu yang rohani Ya Itu Nah Nah itu Lesutnya di dalam Satu koreng ke-10 Yang tiga satu Dikatakan Aku menjawab Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan Sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu Untuk kemuliaan Allah Nah sekarang Saya akan Maju selangkah lagi Mengasosiasikan surga Hanya dengan Praise And worship Saja Serta keseriusan Saja Namun nihil Dengan aktivitas-aktivitas Yang lain Semacam kerja Bermain Bersandar Bisa jadi misleading Jadi Yesus bermasalahnya Terjadi pada kerancuan tadi Apa sih sebenarnya Arti-arti dari kata Spiritual ini Di surga Segala sesuatu Ada spiritual Tapi kita harus memahami Spiritual itu Ada dua pemahaman Spiritual di dalam Pemahaman non-materi Dan spiritual Dalam pemahaman Sesuatu yang memuliakan Allah Makan Bisa saja menjadi Sesuatu yang memuliakan Allah Kerja Kalau kita memahami surga Adalah suatu tempat Di mana Yang ada Hanyalah sesuatu yang spiritual Kenapa kita harus menolak Di surga Ada kata-kata Permainan Ada kerja Ada canda tawa Ada kreativitas Kenapa itu harus ditolak Kenapa kita harus mengasosisikan surga Hanya dengan Praise and Worship saja Bagi saya surga adalah Sebuah tempat yang luar biasa Bukan luar biasa monodon Tetapi luar biasa Luar biasa Walaupun itu sebuah tempat sementara Itu sebuah tempat yang luar biasa Apalagi nanti di langit dan bumi yang baru Jauh lebih luar biasa lagi Nah Jadi Saya rindu Apabila Penghayat Makanya saya memberi judul Pembelajaran kali ini adalah A Fresh Look at Heaven Jadi Suatu pemahaman yang segar Mengenai surga Jadi saya berdoa Supaya Jemaat-jemaat kita Juga bisa mengalami Pembaharuan Di dalam Pemahaman mengenai surga Surga bukan sebuah tempat yang menutup Surga adalah sebuah tempat yang Luar biasa Dimana Anda bisa bercanda Dimana Anda bisa bekerja Kerja kan loh Kalau kita berbincang mengenai kerja Kerja itu bukan ada Sesudah dosa Adam Enggak Sebelum manusia berdosa Adam dan Hawa Sebelum jatuh dalam dosa Mereka sudah bekerja Kerja bukan akibat dari dosa Itu yang harus kita pahami Jadi saya lagi Apa yang dikatakan oleh film Hollywood yang berjudul Michael Surga adalah sebuah tempat yang Monoton Indah Itu adalah suatu gambaran yang tidak benar Dan tidak mempresentasikan sama sekali Mengenai teologi Kristen Di dalam teologi Kristen Surga adalah sebuah tempat Yang menyenangkan Tempat dimana manusia Bisa Istilahnya Menyalurkan kreatifitasnya Aspirasinya Dengan demikian Maksimal Nah Jadi teologi Kristen punya kewajiban Untuk memulihkan surga dan kelanjutannya Kelanjutannya Surga untuk tempat sebentar Kelanjutannya apa? Kelanjutannya langit dan bumi yang baru Seperti suatu tempat yang menyenangkan Penuh dengan vitalitas Kreatifitas Keragaman dan sukacita Yang pada saat yang sama Selalu memulihkan Allah Nah Dengan demikian Saya akhiri Presentasi Surga Pada hari ini Saya menantikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda Tuhan memberkati Iya Luar biasa Terima kasih banyak Pak Gani Buat penjelasan yang sangat jelas Ya mohon maaf Mungkin Mungkin di tayangan ini Agak sedikit-sedikit saja Pak Gani Tadi waktu di dalam presentasinya Ada tersendat-sendat Cuma singkat-singkat Jadi saya Nggak Ngekat Karena Ini Cuma durasi singkat-singkat Tapi memang ada yang Sedikit-sedikit tekat Mohon maaf Untuk rekaman ini Jadi Tapi secara Keseluruhan Kita bisa menangkap Artinya apa yang dijelaskan Oleh Pak Gani Mengenai gambaran tentang Surga Nah Hari ini kita akan coba diskusi Ada bersama dengan kita Ada Pak Surmaye Tahir Ada Pak Pendeta J.P. Aditya J.P. Aditya J.P. Aditya Pak Pendeta Melki Rutang Akan Kita diskusi bersama-sama Dengan Pak Gani Ya memang menarik sekali Walaupun pemahaman Mungkin sebagian dari kita Mengenai surga itu Dan Firdaus itu Mungkin Ya sepemahaman saya juga Mungkin ya Hari ini Diterangkan Dengan penerangan yang lebih Lebih clear Mengenai surga Dan adalah sebuah tempat transit Yang dulunya Pemikiran saya Firdaus itu tempat transit Surga itu tempat Untuk tinggal selama-lamanya Nah itu kan pemikiran Yang sebelumnya Mungkin kita miliki Tapi hari ini Kita diberi gambaran Bahwa surga dan Firdaus Adalah dua tempat yang Sama ya Gambaran tentang surga itu Salah satunya adalah Firdaus Betul ya Pak Gani ya Ya betul Di dalam Pak Ma'aman Jauh Ini Firdaus adalah Salah satu bagian Salah satu bagian Atau kalau Kita menggambarkan Surga itu seperti Hotel keberapa lantai Katakanlah Kita gunakan gambaran Image ya disini Kalau surga itu sebuah Katakanlah hotel Katakanlah tujuh lantai Atau sepuluh lantai Kalau mengurta tulisannya Henok Dalam sekitar Dua Henok itu Maka dikatakan bahwa Surga adalah Firdaus adalah Lantai yang ketiga Dari dalam tanda kutip Bangunan yang tersebut dengan Surga Jadi kita tidak Membeda-bedakan Firdaus dan surga Di dalam Bungan Firdaus adalah Sat Bagian dari surga itu Sendiri Berarti waktu Di dalam catatan Paulus Dia pernah dibawa Ke langit ketiga Itu artinya juga Firdaus begitu ya Pak Gani Yes Itu artinya Oke oke Terima kasih Pak Gani Mungkin saya beri kesempatan Yang lain terlebih dahulu Untuk memberikan pertanyaan Dari pembahasan kita Pada hari ini Dari siapa dulu Kira-kira Mungkin Dari Pak Jeffrey dulu Dari wajahnya Cukup Memiliki banyak pertanyaan Jadi saya kasih Pak Jeffrey dulu Wajah Ini ya Wajah Wajah tanya Mungkin saya mau nanya ini Pak Kalau Kan tadi memang Sebelumnya memang Saya punya gambaran yang sama Bahwa Kekakalan itu Kita ngapain aja ya Gitu ya Kalau misalnya cuma Lakukan itu-itu aja Dinamikanya dimana ya Begitu Dan Hari ini kita belajar bahwa Memang ada Aktivitas Yang kita bisa lakukan Yang sebelumnya kita lakukan Di dunia ini Nah Mungkin pertanyaan saya Pak Apakah ada hal-hal yang Tidak bisa kita lakukan Di surga Yang sebelumnya kita lakukan Di dunia ini Yang mungkin Enggak berbicara soal Perkara-perkara Dosa gitu Pak Tapi ada gak Kehidupan Kegiatan yang normal Dilakukan manusia Yang sudah tidak bisa lagi Dikerjakan Di dalam Tidak bisa dilakukan lagi Di surga Pak Segala sesuatu yang Tidak bertentangan Dengan kehendak Allah Jadi pada dasarnya Bisa dilakukan di surga Segala sesuatu Jadi kalau Sorry Saya mau nanya Mungkin ke poin yang Langsung aja ya Kalau misalnya seks Apakah masih ada di surga Sebab Pemantuan kan Dikatakan Tidak ada kawin-mengawinkan Dan sebagainya Begitu Ya Mungkin kita Harus melihat ya Kalau kita Merujuk pada Katakanlah Ada beberapa Pakar Seperti Peter Cliff Dia menulis Is there Is there sex In the heaven Dan dia mengatakan Yes But not In the same sense Nah Bukan dalam kesan Yang sama persis Seperti yang Kita alami Di muka bumi Ya gitu Oh In what sense Dia menjawab I cannot describe Ya itu loh Jadi I cannot describe Jadi paling tidak Istilahnya Jadi Kita tidak bisa Membayangkan Seks seperti Yang ada di muka bumi Yang ada di muka bumi Lalu dalam pengertian Seperti apa It is hard to describe Istilahnya Pertanyaannya karena Seks bukanlah Akibat dari kejatuhan Nah itu loh Seks itu bukan akibat Dari kejatuhan Jadi seks itu ada Sebakan sebelum Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Nah itu Karena kata-kata Iyada Kata Iyada Itu Muncul 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 Sebelum Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Nah itu Hanya sebagi Walaupun Walaupun Istilahnya Possibly Istilahnya Mungkin Itu ada Mungkin itu ada Saya tidak Istilahnya Karena the bible Alkitab tidak memberikan Gambaran yang jelas Jadi Hanya dengan Dengan istilahnya Istilahnya Pemahaman spekulatif Ada Tetapi itu pun dalam bentuk Yang sudah pasti Seperti yang dikatakan oleh Peter Graff Berbeda Ada satu lagi Saya kurang ingat Nama dari seorang penulisnya Seorang penulis wanita yang menulisnya Yang mengenai The Eschatology of Desire Yang mengenai Sex in Heaven Nah itu Sejudul bukunya Tapi sekali lagi Mungkin kita tidak boleh Istilahnya Memahaminya Seperti Apa yang terjadi Pada hari ini Apalagi Kalau kita berbicara Mengenai surga Kita berbicara Mengenai surga Seks itu kan Sesuatu yang terkait Dengan 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 tubuh Ya Ya Seks itu Istilahnya Sexual intercourse Itu kan sesuatu Yang terkait dengan tubuh Sementara di surga Jiwa-jiwa Dalam tanda kutip Itu tidak bertubuh Ini yang Lalu katanya Itu resumlah dikatakan tadi Oleh Peter Graff In what sense It's hard to describe Dia hanya bisa mengatakan Ya karena Seks itu bukan akibat Dari kejatuhan Nah bisa jadi Aktivitas itu dilanjutkan Tapi bentuknya seperti apa Dia tidak bisa menjawab Jadi semuanya Serban spekulasi Jadi makanya Saya tidak mau membuat Suatu doktrin Yang mengatakan Ada seks di surga Karena itu masih Dalam orana spekulasi Itu loh Jadi kalau ada orang Ajarin seperti itu Menurut saya Terlalu berani lah Istilahnya Jadi lebih baik Kita live lah Live 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 ini Sebagai sebuah bagian Daripada Unanswered question Hal-hal yang tersembunyi Biarlah menjadi milik Allah Hal-hal yang terbuka Itu bagi kita Itu loh Itu yang jelas Itu loh Ulangan 29 Oke Pak Terima kasih Pak Jepri Buat pertanyaannya Saya nyambung Pak sedikit Mengenai pertanyaan yang Pak Jepri tadi sampaikan Mengenai bagaimana kita Keadaan kita di surga Dengan status Sebagai anggota Di dalam Istilahnya Kita punya keluarga Entah suami dan istri Anak Apakah itu masih punya Relasi yang sama Dengan kita Ketika kita ada di surga Artinya kita masih Nah ini berkaitan juga Dengan tadi Ngomongin soal Seks di surga Jadi Apakah memang ada Kita mengenali Istri dan suami kita Ketika kita dipanggil Tuhan ke surga Dalam status yang sama Dalam hubungan yang sama Seperti Di bumi Ya justru itu Justru itu yang kita harus tangkap Dari perkataan Yesus Berdangun dunia akan datang Tidak ada kawin Dan tidak akan mengawinkan Ya dong Itu artinya apa Artinya jangan pahami Secara rafia Saya tidak memahaminya Secara rafia Tapi hanya saya memahaminya Gagasan yang disampaikan Di sini adalah Relasi-relasi Dalam dunia akan datang Kita akan berbeda Relasi-relasi Yang ada di dunia ini Adalah relasi suami istri Orang tua anak Kakek cucu Itu Tapi dalam dunia akan datang Kita tahu Kita tahu mereka We know We know them very well Kita tahu mereka Tetapi relasi-relasi Yang ada Sudah seperti Dikatakan oleh Yesus Berbeda Dalam dunia yang sekarang Kita kenal Ada kawin dan mengawinkan Dalam dunia yang tak datang Yesus mengatakan Tidak ada kawin dan mengawinkan Jadi ada orang yang memahaminya Ini secara rafia Tetapi justru yang saya tangkap Adalah bukan itu Yang saya tangkap di sini Bagi saya adalah Adanya Istilahnya Discontinue Relasi Relasi Ada relasi-relasi yang diskontinue Jadi dalam dunia akan datang Akan ada relasi yang baru Kalau kita menggunakan Relasi yang ada sekarang Itu bingung Katakanlah Ada seorang yang menikah Suami istri menikah Kemudian salah satu meninggal Dia menikah lagi Kemudian mati lagi Menikah lagi Mati lagi Sampai tujuh kali Kemudian ketemu sana Mana yang jadi istrinya Itu bingung Kalau Katakanlah Kalau istrinya ini Katakanlah Masih gadis Katakanlah Kalau yang ini Pernah menjadi Istri dari seorang yang lain lagi Dia ketemu Mana Suami yang sejati Kan bingung Jadi kalau relasi-relasi yang sama Yang ada di dunia ini Sudah pasti akan Menimbulkan Kerancuan di sana Jadi Yesus sangat logis sekali Di sini Karena kan Dalam dunia akan datang Ada relasi-relasi Seperti apa itu I don't know Tapi mungkin Yang lebih tepat Seperti Brother and sisters Istilahnya Seperti Saudara Seperti saudara Di dalam Tuhan Nah Mungkin ini Sekedar sebuah Lukisan Mungkin Anda bisa merasakan Suasana itu Saya sering Rali traveling Ke tempat-tempat yang jauh Sampai ke Amerika Latin Di tempat-tempat Seperti itu Di tempat Di mana Saya tidak Istilahnya tidak Kenal seseorang pun Kadang-kadang Tuhan Pertemukan saya Dengan saudara seiman itu Yang menurut saya Jadi justru di dalam Istilahnya Orang yang tidak Kenal saya Yang mau menampung saya Dan sebagainya Saya merasakan Seperti ada Sebuah ikatan Persaudaraan Yang luar biasa Mungkin disitulah Saya istilahnya Tasting Tasting Istilahnya Cicipin Tasting What the heaven is Seperti apa Surga itu Dia tidak Saya tidak Kenal dia Dia tidak Terlalu kenal Baik sama saya Tapi kita bisa Ngomong itu Nyambung Dan dia begitu Percaya dengan saya Begitu istilahnya Care dengan saya Di situ Saya bisa merasakan Taste Ini sekedar Spekuasi saya Jangan agar Sebagai sebuah doktrin Jadi di surga itu Ada kemungkinan Ini spekulasi lagi Sebenarnya ini Ada kemungkinan Kita kenal semua orang Ya Pak Gani Ya Saya rasa Saya rasa Kita kenal semua Kita kenal semua Nah Karena pemahaman Yang ada Satu Pasal di kapus Pengetahuan kita Yang ada sekarang Tidak sempurna Pengetahuan kita Yang akan datang Disempurnakan Selain kita tahu Tuhan dengan lebih baik Kita juga akan tahu Manusia-manusia yang lain Yang lebih baik Nah itu loh Iya Terima kasih Pak Gani Ya Mungkin lanjut ke Siapa Pak Melky Dulu Iya Untuk bertanya Melanjutkan pertanyaan Silahkan Pak Iya Baik Ini menarik sekali Untuk Bicara tentang surga Tadi sempat disinggung Dalam pebicaraan Pak Gani Di Yonis 14 itu ya Iya Di ayat yang kedua itu Tuhan Yesus bilang gini Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku Mengatakannya Kepadamu Sebab aku Pergi ke situ Untuk menjadikan tempat Bagimu Yang menarik Bagi saya Begini Kalau Tuhan Yesus Kalau kita anggap Bahwa di rumah Bapakku Itu sebagai surga Dan surga itu Sebagai tempat Tinggal sementara Kenapa Tuhan Yesus Tidak mau menyampaikan Yang final itu Yang tadi kita sebut Langit baru Dan bumi yang baru Ya Padahal ada yang final Ya Tapi Tuhan cuma Mengatakan Yang sementara itu saja Maksudnya ngerti ya Pak ya Pertanyaan saya itu Kalau ada yang final Kenapa Tuhan Yesus Tidak mengatakannya itu Kepada umat Kepada manusia Kepada murid-murid Pada waktu itu Tapi dia katakan Surga itu Sebagai sesuatu Yang sementara saja Dia ngatakan Oh nanti kamu akan Masuk ke langit yang baru Dan bumi yang baru Kira-kira itu Pertanyaan saya Mengapa Tuhan Yesus Tidak sampaikan hal itu Terima kasih Ya Yang pertama Yang mungkin berkait dengan Konteks percakapannya Itu kan Percakapan-percakapan Pada malam terakhir Sebelum Mengatakan Allah Istilahnya Dalam Tradisi Mereka-mereka yang belajar Tafsir Alkitab Itu dikenal dengan Istilah percakapan-percakapan Perpisahan Farewell discourse Jadi Yesus akan mati Jadi Sangat mati Tapi istilahnya Dia mati kan Dia Dalam tanda kutip Tidak mati selama-lamanya Dia akan bangkit lagi Ya itu Jadi dia sedang Pergi ke sebuah Keberadaan Yang sifatnya Sementara Dan dia akan Kembali Untuk menjumpai Murid-murid Nah itu mungkin Konteksnya seperti itu Tapi Ingat Bahwa Ketika kita belajar Mengenai Konsep surga Konsep surga Sebagai tempat sementara Itu bukan hanya Dibangun di atas Dasar itu saja Tapi ada Ayat-ayat yang lain Salah satunya Tadi yang sudah saya kutip Filipi pasal 2 Filipi pasal 3 Jadi ada bagian-bagian yang lain Yang berbicara mengenai surga Sedangkan mengenai Langit dan bumi yang baru pun Walaupun tidak disinggung Secara langsung oleh Yesus Tetapi Ya disinggung di dalam bagian-bagian yang lain Dari kitab suci Jadi walaupun bukan Yesus sendiri Tapi paling tidak Ada murid-murid Yesus Yang meneruskan tradisi 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 Yang mungkin saja Itu berasal dari Yesus Tidak terekam Dalam injil secara langsung Tetapi itu ada di dalam benak Dari para murid-murid Yesus Dan kemudian itu dituangkan Contohnya Di dalam surat Petrus Ada gagasan mengenai Langit dan bumi yang baru Kemudian di dalam Wayu Yohanes Ada gagasan Langit dan bumi yang baru Nah Itu Satu-satunya Ayat yang mungkin Agak eksplisit Mengenai Langit dan bumi yang baru Yang ada di dalam Pengajaran Yesus Itu ada di dalam Di dalam Kod Badi Bukit Berbagianlah orang yang lemah lembut Dalam biadidut Karena mereka akan Mewarisi bumi Itu kan berbicara mengenai Istilahnya Bumi sebagai Istilahnya tempat Tempat-tempat terakhir Itu loh Bukan mewarisi surga Berbahagialah Mereka yang lemah lembut Oleh karena Mereka akan Mewarisi bumi Inherit Di earth Jadi akan Mewarisi bumi Jadi disitu Sudah ada gagasan Sebenarnya gagasan itu Tidak dikembangkan Secara full blown Tidak digambarkan Secara Panjang lebar Sekali Gagasan yang panjang lebar Ada di bagian-bagian Yang lain Dari yang dibaparkan Oleh Murid-murid Yesus Seperti ikatan anak Yohanes Itu loh Itu kurang-kurang lebih Jawabannya seperti itu Jadi bukan berarti Bahwa Yesus Yang mengajarin itu Ada yang paling Yang paling eksplis Itu loh Berbagialah orang Yang lemah lembut Karena mereka Akan Mewarisi Bumi Bukan surga Mewarisi bumi Ya Pak Karena memang selama ini kan Pemahaman kita Ya itu Bengarah kepada surga itu saja Padahal di waktu Di kitab wahyu itu Dia lebih Lebih jelas Menjelaskan Tentang langit baru Dan bumi baru Dan itu Satu kitab Yang membicarakan itu saja Nah Apa ya Kalau kita lihat Konsep yang Atau pemahaman Yang tadi sempat Pak Gani singgung Ini sudah ratusan tahun Dan itu Sudah berurat akar Setiap pemahaman Seperti itu Surga-surga Padahal Menjadi final itu adalah Langit baru Dan bumi baru Terima kasih Pak Ya tidak Sukar ya Jadi istilahnya Learning Sama unlearning Itu lebih sukar Unlearning Artinya apa Mempelajari yang baru Itu jauh lebih mudah Ketimbang mencabut Apa yang sudah Tertanam Sekian lama Jauh lebih sukar Unlearning itu Jauh lebih susah Oke Silahkan Ya terima kasih Pak Melki Saya nyambung lagi nih Pak Pokoknya ada yang nanya Saya nyambungin aja ya Pak Ya silahkan Mengenai Yohanes 14 Tadi yang Pak Melki angkat Dan juga Pak Gani Juga sudah angkat Seperti ayat yang kedua Dan yang ketiga Mengenai Yesus Pergi ke Firdaus Dan menyediakan tempat Bagi kita Orang-orang yang percaya Yang mengikut Tuhan Dan setelah tempat itu selesai Dia akan datang kembali Nah pertanyaannya itu Apakah Butuh waktu lama Untuk Yesus Menyediakan tempat Ya kan Ini pertanyaannya Menjadi Muncul Untuk sampai akhirnya Sampai sekarang Yesus tidak datang Dalam konteks Kalau itu soal tempat Yang diangkat oleh Yohanes 14 Ya disini kita bicara tentang time Waktu Waktu Dari sudut pandang kekekalan Dan waktu Dari sudut pandang Kita semua yang hidup di luar dunia Nah dari sudut pandang kita Yang ada dalam dunia ini Mungkin kita katakan ya Oh so long Tapi dari sudut pandang kekekalan Bisa jadi tidak seperti itu Oh itu loh Ya Karena ada satu ad Mengatakan Satu hari sama dengan Seribu hari ya Seribu tahun Atau saya kurang ingat persis Satu hari dalam waktu Tuhan Atau di dalam surat 2 Petrus itu Saya Mess up Coba dicari di dalam surat 2 Petrus itu Kalau tidak salah satu hari Atau saya kurang ingat itu Tapi intinya adalah Istilahnya Waktu di dalam kekekalan Itu berbeda dengan waktu yang Istilahnya di dalam proses Kita semua yang ada disini Waktu itu relatif Bahkan di dalam fisika kan jelas sekali katakan Time is relatif Time itu tidak mutlak Apa yang kau pandang lama hari ini Bisa jadi sesuatu yang sangat singkat Bagi mereka yang bergerak Dengan 3 kali kecepatan cahaya Nah itu Iya ya ya Oke Pak Jadi itu Bicara mengenai waktu ya Pak Ini kalau itu Petrus 3R8 tadi Pak Satu hari sama seperti Seribu tahun Ya itu Seribu tahun sama seperti Hari Satu hari Jadi itu kan bicara tentang Relativitas waktu Iya Oke Terima kasih Pak Gani Silahkan Master Maya Kalau mau bertanya Ini kabar gembira Buat saya Pak Mempelajar ini Karena selama ini kan Kalau surga itu Tempat terakhir Kalau saya mati Kemana dulu gitu Tapi kalau kayak gini kan Jadi jelas Tahu bahwa Oh begitu mati Kita gak kemana-mana Tahu bahwa Keselamatan sudah ada Ya kita di dalam surga Sudah menikmati Itu dulu gitu Jadi kan kalau surga final Menantikannya kita ada di mana Gitu kan selama ini Bertanya Benar Dan juga tadi Kalau Pak Lukas nanya Ketemu di sana Suami istri Saya pikir Kalau nyari Pak Lukas juga Susah kali di sana Ketemu banyak orang Ada di pulau mana Kali dia Tapi Pak Gani Jadi Juga dengan kayak gini Saya pikir Kita mesti bertobat Dari pemahaman keselamatan platonik ini ya Ya Nah full timer nih Mesti kita Mesti olahraga Harus Mesti jaga makanan Mesti istirahat Cukup nih Karena kan selama ini Bikir Oh udah rohani aja Tubuh makan Seenaknya Gak olahraga Tapi dari sini Kita kena loh Ketemplak loh semuanya Jaga kesehatan Jaga tubuh Jangan mati Sebelum waktunya Memang Ya harus Harus Makan Minum Olahraga Itu rohani Sama rohani aja Dengan berdoa Terlalu mengkotak-kotakan Kita selama ini Jadi yang ini Yang diperhatikan Yang ini kurang diperhatikan Dan Pak Mengenai Tubuh gitu ya Jadi Pertanyaan Yang gak tau Apakah ada Di dalam firman Tuhan Yang menjelaskan Kalau bayi Yang meninggal Orang tua meninggal Kita yang meninggal Di usia dewasa muda Itu apa tubuhnya Jadi Secara tubuhnya Itu nanti Di dalam tubuh kebangkitan Apakah semua sama Gitu Atau memang ada Variasif juga Ya Yang membuat kita berbeda Adalah kepribadian kita Jadi Kita unik Karena kita memiliki Kepribadian yang berbeda Itu beda Dengan Katakanlah Gelas Hasil dari Pabrik Sekali produksi Seribu Semuanya sama Makanya kita katakan Itu impersonal Jadi karena dia Tidak punya kepribadian Jadi kita semua Punya kepribadian Kita semua Unik Ya kita Pasti bisa Istilahnya Tahu bahwa Selukas berbeda Dengan Gani Gani berbeda Dengan Dengan Pak Melgi Nah itulah Itu yang pertama Yang kedua Dalam kaitannya Dengan tubuh kita Tampilan kita Istilahnya Tampilan kita Kedepan itu Seperti apa Ya Kepribadian itu Kalau digambarkan Itu seperti software Kita gunakan Ilustrasi Seperti software Jadi ketika Kita mati Itu Tuhan Itu ekstrak Software kita Jiwa kita Bagian rohani kita Itu seperti software Di ekstrak Nah Mati Karena apa Ya Diambil Softwarenya Diambil Datanya Diambil semua Datanya diambil semua Hardwarenya Ya rusak Itu hardwarenya Yang rusak Masuk kubur Hardwarenya Pada waktu Kebangkitan Kita akan dapat Headware yang baru Headware yang jauh Lebih sempurna Dipada Headware yang Katakanlah Kalau sekarang Headware yang dipakai Adalah Pentium I3 I3 Pada waktu Kebangkitan Bukan kita Bukan lagi dapat I3 Tapi dapat S1000 Dengan segala macam Jadi peningkatannya Itu sangat-sangat Drastis sekali Jadi Modelnya seperti itu Makanya dikatakan Tubuh kemuliaan Jauh lebih sempurna Daripada tubuh yang ada sekarang Tubuh kemuliaan Tidak dapat binasa Tubuh yang sekarang Dapat binasa Tubuh kemuliaan Mulia Tubuh yang sekarang Hina Itu poinnya Lalu kemudian Bentuk 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 Konkretnya seperti apa Ini menjadi objek Spekulasi Salah-salah Seorang yang Pernah Mengatakan Adalah seorang Bapak gereja Namanya Irenaeus Irenaeus Mengatakan bahwa Ya Sebenarnya kita semua itu Ditakdirkan Istilahnya Untuk menjadi manusia Dewasa yang sempurna Lalu Karena dosa Ada orang yang Tidak bisa jadi dewasa Ada orang yang Sudah dewasa Mengalami penurunan Jadi tua Jadi sebenarnya Ideanya adalah Jadi manusia Full grown Dewasa Tapi dosa Membuat orang jadi tua Dosa membuat Anak-anak Katakanlah Bayi-bayi Tidak sampai menjadi dewasa Karena dosa Karena mati Katakanlah Tapi sebenarnya Bukan itu tujuan Daripada Tuhan Andai kata Adam dan Hawa Itu tidak jatuh Dalam dosa Mereka tidak akan Meraja di tua Mereka tidak akan Pernah mati Anak-anak mereka Tidak akan Pernah mati muda Nah disinilah Dari dasar inilah Kemudian dikatakan Bahwa di dalam dunia Yang akan datang Yang akan kita hadapi Adalah semua orang Yang istilahnya Menjadi orang dewasa Kita tidak akan Ketemu bayi Sebagai bayi Bayi-bayi yang mati Katakanlah baru umur Tiga hari Kita ketemui lagi Tiga hari Enggak Tapi kita ketemu Dengan manusia dewasa Katakanlah kita Punya orang tua Yang mati Dalam musia 120 tahun Kita tidak akan Jumpa mereka Dengan rambut Yang putih Enggak Katanya alien-renais Bukan itu Tapi kita akan Bertemu dengan Orang-orang yang Betul-betul dewasa Dalam istilahnya Istilahnya Puncak kekuatannya Dan tidak akan Pernah menurun lagi Nah itu Itu gambaran Dari apa Spekulasi Yang pernah dibuat Oleh seorang Yang namanya Irenaeus Perang lebih Seperti itulah Makasih Pak Gani Ya Terima kasih Mas Temanya Juga buat Pertanyaannya Ya mungkin Kalau di usia-usia Dewasa itu Usia-usia Tuhan Yesus Mungkin ya Pak Jadi pasokan Makanya Ada yang Spekulasi 30 years old 30 tahun Jadi itu ada Jelas Ada yang Ada yang Spekulasi Kira-kira Umur berapa Ada yang Ngomong 30 years old 30 tahun Makanya kita Perlu menjaga Tubuh kita Secara holistik Supaya Umur 30 tahun Menjadi orang Yang dewasa Secara Maksimal Makanya di surga Sepertinya ada Sepak bola Kayaknya Pak Gani Ya Olahraga Ada olahraga Ya Permain-main Permain-main Kan Saya Di gereja Punya program Yang namanya Kiwi jawab Juga setiap Berapu Jadi saya pernah Membawas Mengenai Spiritualitas Kehidupan Sehari-hari Seperti Makan Minum Bermain-main Termasuk bermain-main Bermain-main itu Adalah bagian Daripada Kehidupan kita Sehari-hari Iya Wow Luar biasa Bahan selanjutnya Bahan selanjutnya Bermain-main Makan Minum Tidur Juga tidur Bagaimana pandangan Alkitab mengenai tidur Iya Betul Betul Ya Sementara saya Supaya tidak bosan Saya pausing dulu Nanti ke depannya Nantar Traveling Shopping What the Bible Say about traveling What the Bible Say about shopping Wah Menarik Nah itu kan Kita melakukan itu Sebagai bagian Kehidupan kita Sehari-hari Hanya kita tidak Membuat sebuah refleksi Ya Itu Ya Ya Jadi kita punya Target yang jelas Untuk olahraga Jadi kita olahraga Harus Mempertahankan tubuh kita Seperti usia 30-an Ya betul Betul Mbak Jufri Mungkin ada waktu Pertama kali diciptakan Ya bisa di tes Dari ke arah kanan Saya sekarang Umur 52 Saya sekarang Umur 52 Tapi waktu saya tes Kemarin dengan alat Dengan Istilahnya Semacam software Tubuh saya Kira-kira usia berapa Cukup ngagetkan juga Usia Usia organ-organ tubuh saya Mas 36 tahun Ya puji Luar biasa Ya bukan apa-apa Karena ya Setiap hari saya olahraga Saya sama istri saya Olahraga Sekitar 50 menit Itu yang pasti 50 menit Iya Kita kebanyakan Olahraganya mulut Iya Pak Jani Oke Mungkin ini udah Di penghujung acara kita Pada hari ini Ya tadi Saya agak sedikit Tergelitik Mengenai Bagaimana kita bisa Mengenali orang Di surga Dengan kepribadian Kita yang berbeda-beda Nah memahami Kepribadian sekarang ini Kan Pak Tentunya Kita memahami Kepribadian itu Dengan adanya Kekuatan dan kelemahan Masing-masing orang Apakah di surga Masih punya kelemahan Di dalam hal Kepribadian Artinya Kecenderungan-kecenderungan Yang Ya Bicara mengenai Kepribadian gitu Pak Ya Di surga Dalam dunia akan datang Ya Ya pasti keunikan itu ada Tapi kalau sudah terkait Dengan kelemahan Yang kemudian melahirkan dosa Sudah pasti tidak ada Nah gitu Keunikan itu ada Keunikan 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 Itu pasti ada Itu yang membuat kita Disebut sebagai pribadi Itu yang membuat kita Berbeda dengan yang lain Tapi pada saat Yang sama kita harus ingat Surga adalah sebuah Kesempurnaan Kesempurnaan Istilahnya Kesempurnaan Ya walaupun dalam Tanda kutip Ada sesuatu yang Lebih sempurna lagi Dalam langit dan bumi Yang baru Ya Istilahnya dari Kemuliaan Kepada kemuliaan Yang lain lagi Nah saya percaya Kalaupun Tidak akan ada Yang namanya dosa Misalnya Ya Oke terima kasih Pak Gani Hari ini yang Millenial-millenial Akan senang sekali mendengar Pembahasan hari ini Bahwa surga itu Bukan tempat yang monoton Dan membosankan Tapi surga itu Adalah tempat yang Sangat menyenangkan Dan luar biasa Ya Terima kasih sekali lagi Pak Gani Juga buat Pastor Maya Pak Jeffrey dan Pak Melky Yang sudah bergabung Di dalam BFC Ignite From Home pada hari ini Kita akan mengakhiri Pertemuan ini Dan sekali lagi Jika Bapak Ibu Saudara Masih ada pertanyaan Boleh Tulis pertanyaannya Di kolom komentar Youtube channel BFC Menteng Dan juga boleh share kepada orang-orang lain Yang memang butuh informasi Dan pengajaran pada hari ini Untuk memberkati mereka Silahkan share Dan kasih informasi Kepada saudara-saudara kita Rekan-rekan kita Supaya mereka juga bisa Diberkati Lewat pengajaran pada hari ini Saya mohon dengan hormat Pastor Maya Boleh memimpin Untuk menutup Dalam doa Untuk menutup Pertemuan kita pada hari ini Baik Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Untuk saat ini Engkau sudah menolong kami Dalam pengajaran Yang luar biasa Menyingkapkan kepada kami Tuhan Satu hal yang luar biasa Yang kami pelajari Bahwa hidup kami Tuhan Adalah holistik Tuhan Kami harus memperhatikan Juga di dalam pelayanan kami Misi Kristiani Kami adalah Mencakup semua aspek Menjangkau setiap orang Juga rohani Dan juga jasmani mereka Terima kasih Bapak Ada satu tempat Yang Tuhan sudah sediakan Bagi kami yang luar biasa Biar tapi tujuan hidup kami Adalah bertemu dengan Engkau Tuhan Di dalam kekekalan Kami menikmati Sukacita damai Sejahtera yang luar biasa Dari Tuhan Saat ini kami berdoa Untuk hambamu Tuhan Bapak Pendeta Gandhi Wiono yang sudah menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Bagi kami Berkati hambamu Tuhan Sebagai gembala sidang Sebagai seorang suami Sebagai seorang ayah Apapun yang dikerjakannya Bagi kemuliaan namamu Engkau akan memberkati Berikan kesehatan Berikan kekuatan Dalam segala hal yang dia lakukan Engkau yang memberkati Bapak Berkati setiap pemirsa Yang menyaksikan ini juga Tuhan Ada satu keteguhan hati Bagi kami Untuk tetap menyiring Engkau seumur hidup kami Dan kami mau dedikasikan Hidup kami Bagi kemuliaan namamu Terima kasih Bapak Engkau sudah menyertai Acara ini Dan di dalam berkat Nama Tuhan Yesus Kami alaskan Setiap doa kami ini Amen Amen Terima kasih Terima kasih Pak Gani Ya sama-sama Tuhan berkati Berarti seri berikutnya Sepuluh hal itu ya Pak ya Tidur makan Orang-orang agam main Saya pernah lihat juga Di Facebooknya Waktu tentang apa Tidur Apa tentang apa Saya lupa Iya Nanti kita akan Sampung lagi Di dalam acara-acara BFC Ignite From Home Berikut-berikutnya Pasti dengan Topik-topik yang berbeda Dan yang akan Luar biasa Yang akan menjadi berkat Buat kita semua Salam Selamat sehat semuanya Banyak semua Memberkati kita semua Selamat berkati